Intro Halo guys, selamat siang Hari ini aku akan mereview Mitsubishi Expander yang tipe Ultimate Alangkah tidak memuang waktu, mari aku mulai saja Nah, kali ini untuk saya review Expander yang tipe Ultimate ini Dia tipe yang improvement ya Apa aja sih yang bisa Apa aja sih tambah-tambahan dari Expander yang tipe Ultimate ini? Terutama di cup mesinnya ya Dia tuh udah di cover ya, untuk cup mesinnya Untuk masalah mesin, spesifikasi gak usah saya jelasin Karena kan saya udah review tuh Mobil Expander yang di kota kasar belakang itu Sebagainya sih, gak ada perubahan Cuma dia hanya di cover mesinnya aja Nah, untuk Expander yang improvement ini Dia tuh yang paling terbaru tuh Dia udah ada Joknya udah kulit ya disini ya Ada tulisan Expander Mungkin ini semacam aksesoris atau aftermarket gak ya Dan dia yang paling makasihkan lagi Menakjubkan di pertama di kelasnya Dia udah ada cruise control disini ya Dan juga untuk head unitnya ya Dia itu beda ya Kalau dulu kan ada tulisan Mitsubishi Motors ya disini Sekarang udah beda Apa aja yang di head unit sini Oke, jadi head unitnya yang beda disini tuh Kurang lebih sama aja ya Nah ini dia untuk tampilan head unitnya disini ada Dia udah ada radio Udah ada USB dan ada audio Bluetooth Beserta CD dan AUX disini Nah, untuk melihat kamera belakang kita bisa disini ya Dan ini pengaturan hasilnya sama aja ya Selebihnya gak ada perubahan ya disini Di tipe yang improvement ini Untuk Expander Yang hanya perubahannya ini Expander nih Nah, disini ada voice comment Dan juga ada bluetooth loh disini Ada mengekat telepon dan menutup telepon Dan ini adalah pengaturan head unitnya disini Nah, ini untuk Expander nih ya Udah update ton ya Selebihnya tuh Untuk tuas transmisinya Untuk yang lain-lainnya tuh udah Gak ada improvement ya Tapi biasa aja lah gitu Nah, bagaimana dengan jahitan-jahitannya Ini jahitan-jahitannya asti ya disini ya Oke, kalau gitu saya akan Duduk barisan kedua Apa sih bedanya di Yang sebelum atau yang non-improvement ya Yuk, let's go Untuk Expander Ultimate yang improvement-nya Dia di barisan kedua Dia tuh gak ada perubahan ya Cuma untuk joknya udah dilapisi dengan kulit Begitupun di barisan ketiga juga udah dilapisi dengan kulit ya disini ya Untuk masalah posisi duduknya Untuk yang lain-lain Kalian bisa nonton di Video yang Expander saya review waktu itu Tapi tepenya Ultimate ya Kalau gitu Dan dia untuk tebel-belanya udah sama aja ya disini Gak ada perubahan Dan dia tuh Untuk di barisan kedua dan ketiga Untuk Gripnya tuh Folding ya Begitupun di kiri juga Eh, kanan juga Nah, ini untuk Melipat kursinya Nah Saya akan membahas Untuk Di barisan ketiganya ini Ya Gak ada perubahan ya disini ya Gak improvement disini Yuk Nah Untuk di bagian bagas ini sama aja ya Gak ada perubahan ya Dibanding yang Sebelum improvement ya Paling Ya Bagasinya Luas lah ya Untuk sekelas low MPV ini Dan di bawah Di bawah juga dia udah ada Storage area juga Ini juga sama Gak ada perubahannya ya Disini Nah Bagaimana di barisan Penumpang depan ini Expander nih Expander nih Kalau di barisan penumpang depan nih Dia Sama aja Dibanding yang Non improvement ya Maksudku Sebelum improvement ya Dan ini Sama aja ya Kalian bisa lihat Untuk pengaturan Kursinya juga sama Nah Untungnya Dia expander nih Udah ada Storage area ya Di bawah kursi disini Maksimal beratnya tuh 2 kg Saya ingin Menelusuri lagi Di bagian ban Apakah dia Berbeda Yang Ban yang digunakan Ternyata Ban yang dia gunakan adalah Braxton Ecopia EP150 Yang berukuran Rim 16 ya Disini ya Nah untuk expander Yang sebelumnya kan Dia Bermerek Dunlop Enasef ya Dan dia Udah ganti Yang bermerek Ban Braxton ya Disini Untuk velg Dia gak ada perubahan Begitupun juga Rem depan juga Gak ada perubahan Dan rem belakang juga Sama Dia gak ada perubahan Untuk di bagian improvement ini Dan bagaimana antenanya Dia juga Soft pole ya Untuk antenanya Yang sama aja Dibanding yang Sebelum-sebelumnya Jadi intinya Untuk expander yang Improvement ini Dia Hanya di perubahan Dia udah pakai Cover machine Yang berlambang Mitsubishi Dan juga Untuk Cruise controlnya Dia udah ada ya Di Kelas low MPV ini Dan juga Head unitnya tuh Gak ada lambang Mitsubishi motorsnya Dan juga Untuk Joknya udah Dilapisi dengan kulit Oke kalau gitu Sekian dan terima kasih Mohon maaf kalau ada kesalahan Jangan lupa Subscribe Like and share video ini Ke teman-teman kalian semua Dan jangan lupa Untuk menyalakan tombol lonceng Yang di samping subscribe Dan terima kasih Dan sampai jumpa Di video selanjutnya ya Dadah